Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku Ida Pat Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru gabung, perkenalkan nama aku Ida Jadi di video hari ini, aku mau share apa yang harus dilakukan Setelah kita keterima oleh Shopee Affiliate Jadi teman-teman Shopee Affiliate itu sekarang tuh agak susah ya daftarnya Karena mungkin banyak banget orang-orang yang mau bergabung dengan Shopee Affiliate Jadi ketika kita daftar, itu kita harus nunggu dulu kayak semacam info dari Shopee-nya Dari tim Shopee-nya apakah kita keterima atau enggak Dan beberapa teman aku nih, aku kan udah sebar kode tim aku nih untuk Shopee Affiliate Ada beberapa teman-teman yang memang gak keterima dan susah juga gitu loh bergabung dengan Shopee Affiliate Tapi nih buat teman-teman yang newbie nih atau yang baru banget bergabung dengan Shopee Affiliate Selamat dan kalian juga perjalanannya masih panjang Karena untuk mendapatkan komisi itu enggak gampang sama sekali Nah apa nih yang harus dilakukan kalau misalkan kita pengen dapet komisi Dan pengen dapet konversi tiap hari teman-teman Pertama kalau misalkan kalian udah keterima Shopee Affiliate Kalian harus cepet-cepet sebar link yang banyak yang menarik supaya banyak yang beli dan banyak yang klik link yang kalian share Dan syaratnya itu kalian tuh harus nyebarin link dari toko yang udah Starseller Starseller kemudian Shopee Mall dan Starseller Plus teman-teman Dan itu adalah syaratnya Jadi kalau misalkan kalian nyebarin link yang bukan Starseller atau Starseller Plus atau Shopee Mall Itu enggak bisa karena harus syarat itu Nah buat teman-teman yang pengen tahu tutorialnya seperti apa dan apa yang harus dilakukan Langsung aja simak video berikut ini Oke kita akan langsung masuk aja ke Shopee Ke aplikasi Shopee ya Nah kayak gini teman-teman Kalau misalkan kita udah bergabung dengan Shopee Affiliate Program Di sini di kolom saya itu bakalan langsung muncul Terus kita langsung aja nih masuk ke dalam Apa namanya Kayak masuk ke dalam program Shopee Affiliate nya Terus di sini adalah akun punya kita Kayak gitu Dan hal apa yang harus dilakukan pertama kali Pertama kali pastinya kita harus mencari produk yang bakalan kita share Sempat ada beberapa teman yang nanya Nih kalau misalkan kita udah bergabung dengan Shopee Affiliate Apakah produknya itu yang ada di dalam sini aja kak? Enggak teman-teman Jadi ini tuh yang ada di kolom di sini semua nih Yang masuk di penawaran produk Shopee Affiliate Ini tuh cuma penawaran produk doang Jadi kita itu sebenernya bisa bebas share semua produk Asalkan produk yang kita share itu pertama tokonya itu udah Starseller Atau Starseller Plus dan kemudian Shopee Mall Itu syaratnya ya teman-teman Selain itu kalau misalkan kalian nge-share Selain syarat yang tadi itu kalian gak dapet komisi Nah terus disini juga ada penawaran Shopee Kemudian ada penawaran brand dan lain-lain Nah contoh kalau misalkan kalian mau share produk lain yang ada di beranda sini nih Itu boleh banget teman-teman Yang penting intinya tokonya itu udah Starseller Nah ini aku contoh ya Ini adalah sendal Sendalnya tuh harga Rp41.000-Rp45.000 Kalian jangan lupa nih lihat tokonya Apakah udah Starseller atau Shopee Mall atau Starplus Ini adalah Starplus ya teman-teman Kita akan share produk ini di sosial media Entah itu Facebook, Instagram, atau WA Pertama kita akan download dulu nih Langsung aja sih Apa namanya Klik aja panah ini Terus kita download gambarnya Berhasil menyimpan foto Terus jangan lupa salin tautan Kemudian back Terus masuk ke Facebook teman-teman ya Nah disini ada foto Langsung aja tambahkan Nah ini dia Terserah ya fotonya itu mau foto yang seperti ini Atau misalkan mau foto Diedit dulu Atau misalkan mau foto Real picture dari Customer Itu terserah kalian Aku mau foto yang ini aja Sendal Jelly Gemoy Sendal jelly gemoy Yang mau order Yang mau order Yang mau order Boleh klik link Klik link di bawah Di bawah Sebenernya kalimatnya bebas ya Terserah Nah Tempel Ini dia Udah kayak gini Langsung aja posting Nah sudah diposting ya Nih kayak gini tampilannya Dan kalian jangan lupa nih Kalau misalkan kalian udah posting kayak gini Disininya tuh Linknya harus berwarna biru teman-teman Karena Itu tandanya Kalau misalkan linknya udah berwarna biru Berarti tuh bisa di klik Dan tautannya langsung menuju ke tokonya Kita akan coba ya Kita akan coba Bahwa itu tuh bener-bener langsung Masuk ke link Yang Nah ini dia Yang tadi aku tuju Ini kan Sebelumnya Ini adalah sendal Produk sendal yang bakalan aku share Dan aku udah posting di facebook Ternyata linknya tetap menuju ke sini Kayak gitu Dan step yang kedua Setelah kita posting di facebook Kalian bisa posting sebanyak-banyaknya Supaya banyak yang klik Produk Produk Link yang kalian share Dan banyak konversinya juga Semakin banyak pembeli itu Semakin banyak juga Dapet komisinya teman-teman Yang selanjutnya Aku bakalan ngasih contoh nih Kalau misalkan kita share link Di instagram Kita akan langsung aja Masuk ke instagram Dan jangan lupa sebelumnya Kalian harus Tetap salin tautan ya Karena aku tadi udah Menyalin tautannya Kita akan langsung aja Posting ya teman-teman Jadi ini aku akan Beralih akun dulu Ke racun shopee Punya aku Nih kita akan langsung aja Posting Tambahkan Cerita Aku bakal Ini ceritanya Aku posting Tautannya itu Di Ini ya Di apa namanya Di cerita aku Di status Aku Kayak gini Nah Pasti munculnya begini ya Terus Kalian pilih ini Dan Kalian Masukin Tautan Kayak gini Tempel Selesai Oke Nah Jadi ini adalah Tautan Yang tadi Kita copy Yang tadi kita copy Linknya Kayak gitu Kalian tinggal tulisin aja Kalimat Sendal Jelly Gemoy Sendal jelly Gemoy Terserah sih ya Kalimatnya Apapun itu Sendal jelly Gemoy Eh sorry Ternyata linknya Terhapus Kita masukin lagi Selesai Nah Ya ampun Disini aja deh Nah Kayak gini Nah Kalau udah kayak gini Udah siap ya Tautannya udah siap Diklik Kemudian udah pake Kalimat-kalimat juga Sebenernya sih Kalimatnya bebas ya Mau Kalimat apapun Pokoknya tuh Bikin kalimat Semenarik mungkin Supaya orang-orang tuh Tertarik dengan Foto Atau produk Yang kalian share Dan ini Untuk fotonya Juga bisa kalian Perbesar Dan perkecil Pokoknya tuh Bener-bener Post Foto Semenarik mungkin Dan ini Misalkan Kayak gini nih Terus Seperti ini Jangan lupa Di posting Nah Ini adalah Cara kita Kalau misalkan Pengen ngepost Beberapa produk Dengan gunakan Link tautan Oke temen-temen Itu dia Cara share link Dari aku Semoga Video dari aku Bisa bermanfaat Buat kalian semua Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax